Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory Manchester United Sebuah rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba merekrut Kylian Mbappe di musim panas ini Menurut laporan dari The Sun, Manchester United sangat serius ingin mendatangkan Kylian Mbappe ke Old Trafford Penyerang 24 tahun itu saat ini diakui sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia Ia menciptakan banyak sekali gol baik di PSG dan juga di Timnas Perancis Itulah mengapa MU menilai Kylian Mbappe bisa membuat lini serang Setan Merah semakin tajam di musim depan Menurut laporan yang sama, MU punya peluang untuk mendatangkan jasa Mbappe di musim panas ini Ini disebabkan PSG berencana menjual Sunstriker Mbappe sudah mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di tahun 2024 nanti Dan Paris Saint-Germain ogah melepasnya gratisan di musim depan Itulah mengapa MU dilaporkan mulai menyiapkan penawaran kepada PSG untuk bisa mengemankan jasa Kylian Mbappe di musim panas ini Kekuatan Manchester United selama pramusim 2023-2024 akan bertambah Bek andalan mereka Lisandro Martinez dilaporkan sudah fit untuk mengikuti pramusim Setan Merah Menurut laporan ESPN Argentina, proses pemulihan cedera Martinez berjalan dengan sangat lancar Proses pemulihannya berjalan lebih cepat dari perkiraan Sehingga situasinya kian membaik dari hari ke hari Sejak pekan lalu Martinez sudah kembali berlatih di lapangan Jadi ia semakin dekat untuk comeback Laporan itu mengklaim bahwa tes medis MU optimistis bahwa Martinez bisa mengikuti sesi pramusim Manchester United Pekan depan MU sudah mulai sesi pramusim mereka Jika tidak ada halangan berarti, Martinez bakal langsung tergabung ke dalam tim Ia diakini bisa langsung melahap menu para pramusim MU Sehingga ia bakal fit untuk tampil di laga pramusim Setan Merah Manchester United kembali dikaitkan dengan Emiliano Martinez Keeper Aston Villa itu dilaporkan jadi incaran Setan Merah di musim panas ini Laporan Football Insider mengklaim bahwa MU cukup mantap untuk mengejartan datangan Martinez di musim panas ini Secara kemampuan sang keeper telah teruji di Inggris Di musim lalu, ia berhasil membawa timnas Argentina menjuri juara piala dunia 2022 Selain itu, Martinez juga sanggup untuk melakukan build up play dari belakang Jadi ia memenuhi semua kriteria yang diinginkan Eric Ten Hag untuk canglon keeper baru MU Laporan yang sama mengungkapkan bahwa Manchester United cukup berpeluang untuk mendaratkan mantan keeper Arsenal itu ke Old Trafford Martinez dilaporkan tergoda untuk pindah klub Ia ingin bermain di klub penantang gelar juara dan ia juga ingin bermain di Liga Champion Itulah mengapa ia membuka diri bergabung dengan MU dan ia akan menunggu hasil diskusi MU dan Aston Villa Untuk mengetahui kepastian masa depannya Keeper 30 tahun ini tercatat masih menyisakan kontrak yang cukup panjang di Villapak Ia masih akan membelat Aston Villa hingga tahun 2027 MU bisa mengamankan jasa sang keeper di kisaran 40 juta pound sterling di bursa transfer kali ini Satu lagi spekulasi beredar terkait masa depan Mason Greenwood Penyerang muda Manchester United itu dilaporkan mendapatkan ajakan Jose Mourinho untuk pindah ke AS Roma Menurut laporan dari The Sun Jose Mourinho sendiri yang tertarik untuk memboyong Mason Greenwood ke AS Roma Mourinho tahu betul kualitas yang dimiliki Greenwood Ia sudah menyadari talenta sang pemuda semenjak ia masih menjadi pelatih Manchester United Mourinho meyakini pemuda 21 tahun itu bisa memberikan tambahan kualitas di lini serang Roma di musim depan Jadi ia tertarik untuk menggunakan jasanya Laporan yang sama juga mengkelahi bahwa Mourinho benar-benar serius ingin mendatangkan Greenwood ke AS Roma Ia dikabarkan sudah beberapa kali menghubungi sang penyerang Ia mengungkapkan ketertarikannya untuk menggunakan jasa Greenwood di musim depan Mourinho juga dikabarkan memberikan garansi jam bermain untuk Mason Greenwood Sehingga ia berharap sang pemuda mau pindah ke AS Roma Manchester United belum bergerak di bursa transfer musim panas ini Jangankan belanja pemain, jual pemainnya sendiri pun sepi peminat Dilansir dari Mirror, Manchester United membidik banyak pemain baru di bursa transfer musim panas Sebut saja keeper Andre Onana, back tengah Kim Minjai, gelandang Mason Mount, sampai striker Victor O'Simhen Apa daya, MU masih belum punya budget cukup untuk belanja pemain Setan Merah terbentur finansial Fairfly karena boros belanja beberapa musim terakhir Tapi pemasukannya tidaklah banyak Celakanya, MU dan 12 pemain masih sepi peminat Randall Kolomwani menjadi sasaran baru Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 Meskipun begitu langkah setan merah untuk mengejar Kolomwani masih labil Setelah mengetahui harga sebesar 85 juta pound sterling yang diminta oleh Entra Frankfurt Harga yang begitu mahal menjadi suatu kendala bagi MU Setiap nama yang berada di kedekat atau di atas angka 100 juta pound sterling Secara efektif membuat mereka mundur secara perlahan Ini akan menjadi keputusan yang sulit bagi MU dalam mencari seorang penyerang utama Dengan harga yang relatif mahan pomel asal Perancis ini sejatinya masuk ke dalam kategori usia yang matang Kolomwani memiliki masa depan jangka panjang dan dapat menjadi investasi yang layak Pertanyaannya, apakah setan merah siap untuk mengambil langkah signifikan Setelah mundur dari perburuan O'Simhen dan Harikin Manchester United tidak bisa berlama-lama untuk proses transfer Andre Onana Inter Milan dilaporkan sudah menetapkan deadline untuk transfer ini Menurut laporan Gazeta dello Sport Inter Milan mendesak MU untuk menuntaskan transfer Onana di pekan ini Inter tidak mau berlama-lama untuk proses transfer ini Karena mereka butuh segera pencari pengganti Onana di bawah mister gawang mereka Itulah mengapa mereka ingin proses transfer ini kelar pekan ini Agar mereka bisa segera mendatangkan keeper baru di Giuseppe Meazan Inter Milan menginginkan sekitar 50-55 juta euro untuk jasaman dan keeper Ajax itu Mereka menilai harga itu wajar karena sang keeper baru satu tahun bersama mereka Jadi jika MU memenuhi tuntutan mereka itu Maka Inter Milan akan langsung mengirim Onana ke Old Trafford untuk menuntaskan transfer tersebut Premier League Manchester United dilaporkan belum mau menyerah Untuk mendapatkan jasa Frankie de Jong di musim panas ini Setan merah dilaporkan akan kembali mencoba mengejar tanda tangan gelandang Barcelona tersebut Laporan 90 Min mengklaim bahwa MU kini kembali serius untuk mengupayakan transfer de Jong Ini disebabkan United berpotensi gagal mendaratkan jasa Mason Mount di musim panas ini Alhasil mereka harus mencari target lain untuk memperkuat sektor gelandang mereka Itulah mengapa MU kembali mengalihkan fokus mereka ke Frankie de Jong Dan mereka akan mencoba merayunya untuk pindah ke Old Trafford Manchester United masih punya peluang untuk mengamankan jasa de Jong Oleh karena itu Barcelona masih berencana untuk menjual de Jong di musim panas ini Karena mereka harus mengurangi beban keuangan mereka Apalagi Barcelona baru saja mendatangkan Ilkay Gundogan ke Camp Nou Jadikan Frankie de Jong jadi pemain utama disana mulai berkurang Dan MU akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk merekrutnya Asa Manchester United untuk merekrut Mohamed Kudus di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan Ajax Amsterdam membuka diri untuk menjual sang gelandang serang ke Old Trafford Menurut laporan The Daily Mail Ajax tidak akan menghalangi kepindahan Kudus ke Old Trafford di musim panas ini Mereka tahu bahwa Kudus ingin pergi dari Ajax Pemain tim Nasgana itu tertarik untuk bermain di klub yang lebih besar dan ia tertarik bergabung dengan MU Jadi jika Ajax menghalangi kepindahannya maka itu akan jadi langkah kontraproduktif Untuk tim mereka sehingga Ajax memutuskan untuk menjualnya di musim panas ini Ajax berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 40 juta pound sterling untuk jasa sang gelandang serang Manchester United menatap bursa transfer dengan buram Selain karena kepemilikan belum jelas MU juga dikabarkan tidak bisa jor-joran di bursa transfer Sebuah sumber dari ESPN mengatakan Man United akan terkena pembatasan dari finansial fair play Pembatasan ini berlakukan karena sejarah transfer MU sebelumnya yang selalu melebihi budget Kondisi ini ironis dengan kelaporan keuangan Man United yang baru saja diungkap pada hari Selasa 27 Juni 2023 kemarin Keuangan MU justru menunjukkan kenaikan pendapatan sampai 11% dari 170 juta pound sterling Atau 3,24 triliun rupiah sampai akhir maret Kabarnya dengan proyeksi pendapatan seperti ini MU bisa mendapatkan total sampai 630 juta pound sterling atau 12 triliun rupiah sampai akhir tahun Ini pula yang membuat manajer MU Ten Hag bisa membelanjakan uangnya di bursa transfer Namun buruknya meski bisa belanja pemain di tengah ketidakjelasan pemilik baru Dana yang dikeluarkan MU bakal terbatas Semua ini gara-gara catatan belanja MU di musim-musim sebelumnya yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran Sebuah informasi menarik terungkap mengenai keputusan Adrian Rabiot bertahan di Juventus Manchester United dilaporkan menarik diri di menit-menit akhir untuk jasa sang gelandang Laporan Gazeta dello Sport mengklaim bahwa MU sudah berdiskusi dengan agen sekaligus ibu Rabiot Namun setelah menggelar sejumlah pembicaraan MU memutuskan untuk mundur Ini disebabkan pihak Rabiot meminta gaji yang sangat besar Sang pemain meminta gaji 10 juta euro per musim selama membela MU Di sisi lain, sang ibu meminta bonus sebesar 10 juta euro jika Rabiot jadi pindah ke Old Trafford Melihat permintaan yang tidak masuk akal itu, MU memutuskan untuk mundur